Bab 1726 Sistem Perencanaan Tertinggi Seh asteris T Di dalam mantra restriktif, semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mereka mengutuk dengan keras. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan petir humanoid itu. Dewa naga dihancurkan dengan satu pukulan, dan sekarang Kaisar Langit Yongzhen juga dihancurkan. Seh asteris T, apakah orang ini benar-benar baru di tahap Celestial Prime? Orang ini hanyalah monster. Sama sekali tidak logis. Bagaimana bisa seorang kultifator biasa memiliki kekuatan seperti itu? Aku sekarang punya alasan untuk curiga bahwa orang ini memiliki garis keturunan dewa dan iblis kuno. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Semua orang tampak nyeri dan membicarakannya. Di permukaan, itu hanyalah kesengsaraan surgawi. Siapa yang belum mengalami kesengsaraan surgawi? Tetapi di seluruh benua awan surgawi, siapa yang pernah mengalami kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Ya, orang ini di depan mereka. Dia tidak hanya mengalaminya, tetapi dia juga berdiri di sini, aman dan sehat, bahkan tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya keajaiban. Bootface mengeluarkan kacamata hitam, melambaikan jubah di belakangnya, dan berkata dengan acuh, sekelompok udik yang belum melihat dunia. Kekuatan fraksi surga yang meledak jauh lebih dari itu. Itu benar. Saat itu, fraksi surga yang meledak berada di 20 besar daftar tripod surgawi. Tingkat kesengsaraan surgawi ini hanyalah masalah kecil. Duan Giudeh berkata dengan penuh kemenangan. Di masa depan, daftar awan langit akan menjadi didominasi oleh fraksi surga yang meledak cepat atau lambat. Ya, ya, kalian para raja surgawi sebaiknya bersikap sopan saat berbicara dengan yang mulia. Di masa mendatang, giliran kalian untuk berlutut dan menjilat sepatu botku. Bootface memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia menunjuk ke cakarnya. Cepat dan pijat kaki yang mulia. Sebagai wakil pemimpin fraksi, jika suasana hatiku sedang baik, mungkin aku akan membiarkanmu bergabung dengan fraksi. Semua orang terdiam. Beraninya kau begitu sombong seperti anjing? Apakah anda benar-benar berpikir kami akan percaya apapun yang anda katakan? Duan Giude tiba-tiba menepuk pahannya dan berkata dengan panik, Oh, tidak, Brother Akilis menyuruh kami untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Akan buruk jika itu memengaruhi rencana masa depan untuk menguasai benua awan surgawi. Ya, aku sudah selesai, aku sudah selesai. Kakak K pasti akan datang untuk membuat masalah bagiku. Bootface berteriak dan berlari mundur dengan panik. Ketika Raja Surgawi melihat ini, mereka langsung terpana. Karena dia sudah membual tentang itu, apalagi yang tidak bisa dia katakan? Mereka juga curiga bahwa mereka berdua sedang berakting. Tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar berniat untuk melarikan diri, mereka langsung berubah pikiran. Itu tidak mungkin benar, kan? Seorang Raja Surgawi memikirkannya dan melangkah maju untuk menghentikan Bootface. Dia bertanya ragu-ragu, Anjing ini, rekan kultifator, Anda baru saja mengatakan bahwa fraksi surga yang meledak penuh dengan penguasa seperti itu, apakah benar? Benar-benar pantat, ku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Bootface membalas dengan benar, jangan bicara omong kosong. Hati-hati, Dewa ini akan menuntutmu karena fitnah. Dewa ini tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kamu tidak mendengar apapun. Dengan itu, Bootface dan Duan Giude lari seolah pantat mereka terbakar. Seolah-olah mereka takut Suki akan menangkap mereka membocorkan rahasia. Semua orang saling memandang dengan cemas dan tetap diam. Sebenarnya mereka tidak percaya, tapi melihat reaksi keduanya, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Dengan kata lain, fraksi surga yang meledak penuh dengan pelaku kejahatan seperti Suki? Lalu bukankah celestial cloud continent tidak akan damai di masa depan? Rekan-rekan pembudidaya, saya khawatir kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi hidup-hidup hari ini, kata seorang perdana menteri dengan ekspresi serius. Mereka datang untuk memburu Suki dan telah menyinggung perasaannya. Jika mereka membiarkannya pergi, sejumlah besar master akan datang mencari masalah nantinya. Cara terbaik adalah memotong gulma dan menghilangkan akarnya untuk menghindari masalah di masa depan. Sisa dari celestial prime tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka juga bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Setelah beberapa saat, beberapa celestial prime saling memandang, mengangguk dengan penuh semangat, dan berjalan turun. Mereka masih memiliki teman dalam mantra pembatasan di bawah. Jika mereka ingin membunuh Suki, mengandalkan beberapa orang itu pasti tidak cukup. Mereka harus pergi dan memberi mereka uluran tangan. Di kejauhan, Bootface dan Duan Giudeh berhenti dan melihat ke belakang kerumunan saat mereka pergi, bersorak dan melakukan tos. Lihat, Yang Mulia berkata bahwa orang-orang ini pasti ingin membunuh Brother Achilles. Bootface berkata dengan penuh kemenangan. Duan Giudeh berkata dengan nada menghina. Dia mengeluarkan beberapa bendera susunan dan berkata, Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Kekuatan tempur yang ditunjukkan anak itu hari ini terlalu dibesar-besarkan. Jika aku jadi mereka, aku tidak akan membiarkannya hidup. Jangan bicara omong kosong, cepat dan atur mantra-nya. Sebentar lagi, Brother Achilles pasti akan memeras orang-orang ini. Jangan biarkan mereka kabur. Ya, ya, letakkan bendera mantra di sana. Hari ini, izinkan saya menyiapkan mantra pembunuhan tertinggi yang tak terkalahkan sehingga mereka tidak memiliki jalan keluar. Seorang pria dan sekor anjing mulai menyiapkan mantra dengan kecepatan penuh. Para Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang pergi tidak melihat pemandangan ini. Jika mereka tahu bahwa kedua orang ini melarikan diri untuk menjebak mereka, mereka pasti akan mengutuk mereka dengan getir dan marah. Bajingan, sangat tercelah dan tak tahu mahluk. Pada saat yang sama, Sukai menatap dingin ke awan kesusahan, tidak bergerak. Setelah serangan diam-diam terakhir dan mengalahkan petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzen, yang berikutnya muncul adalah Xiaorou, yang telah menjadi peri yuru. Dia tidak diragukan lagi adalah zona terlarang di hatinya. Hari ini, dia ingin melihat apakah kesengsaraan Surgawi akan memadat lagi. Jika benar-benar berani mengembun lagi, maka dia, Sukai, harus melakukan sesuatu yang akan meledakan langit lagi. Gemuruh! Guntur bergemuruh, awan hitam bergulung, dan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya. Semua orang memandang kesengsaraan Surgawi dengan ngeri. Kesengsaraan utama Surgawi ini belum berakhir, dan bahkan petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzen diledakkan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit? Kesengsaraan Surgawi seperti apa yang akan muncul selanjutnya? Suara mendesing! Kemudian, tanpa diduga, embusan angin tiba-tiba menyapu, dan kemudian awan petir mulai surut. Itu adalah tanda bahwa kesengsaraan Surgawi akan segera berakhir. Semua orang tercengang. Apa-apaan? Kesengsaraan utama Surgawi yang bermartabat berakhir dalam sekali jalan? Apakah kamu bercanda? Ketika mereka melewati kesengsaraan Surgawi di masa lalu, siapa di antara mereka yang tidak terpukul sampai mati oleh kesengsaraan Surgawi? Setidaknya tiga kesengsaraan Surgawi telah muncul. Sekarang sudah berakhir hanya dengan satu kesengsaraan Surgawi. Apakah anak ini putra dari jalan Surgawi? Suki juga tercengang, lalu dia bereaksi. Kesengsaraan Surgawi sangat menakutkan. Jelas bahwa terakhir kali dia marah dan meledakan separuh langit dengan teratai api yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan Surgawi menyadari bahwa itu tidak dapat memadatkan kesengsaraan Surgawi Humanoid Siaorou, jadi itu tidak mengembun dan melarikan diri. Saya bahkan belum menyerap cukup petir di tubuh saya, dan Anda ingin melarikan diri? Ledakan. Suki tiba-tiba menjadi marah. Dia membuka tangannya, dan api kailin hitam dan putih tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, mengembun menjadi dua fire kailin besar, berdiri di kehampaan dan meraung ke langit. Jangan pergi! Tanpa berkata apa-apa, Suki langsung mengangkat fire kailin dan langsung pergi ke awan petir. Mendesis! Semua orang dalam formasi pembatasan tersentak dan memandang Suki seolah dia gila. Anak ini sangat berani. Kesengsaraan Surgawi akan segera berakhir, dan dia masih tidak membiarkan saya pergi? Ini benar-benar gila. Akhir dari bab ini. Bab 1727 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Melihat bahwa Suki mengejarnya, kesengsaraan Surgawi tampak marah, dan ada ledakan guntur yang pelan. Suki juga terhibur. Oh, kamu masih pemarah? Jika kamu pemarah, kamu harus memberikan kesengsaraan Surgawi yang pantas kamu terima hari ini. Gemuruh! Kesengsaraan Surgawi tampaknya lebih marah. Hei, ini pekerjaanmu. Apa yang membuatmu marah? Suki tampak seperti sedang membuat keributan. Aku tidak ingin lebih. Kamu hanya perlu memberiku 10 kesengsaraan guntur lagi, level yang sama seperti sebelumnya. Apakah itu cukup perhatian? Gemuruh-gemuruh! Semua orang dikejutkan oleh guntur yang terus-menerus. Kepala mereka berdengung, dan hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Orang ini sebenarnya sedang tawar-menawar dengan kesengsaraan Surgawi? Dia telah mengancam kesengsaraan Surgawi sebelumnya, dan sekarang dia berani bernegosiasi dengan kesengsaraan Surgawi seperti sedang berbisnis. Itu keterlaluan? Mengapa surga tidak menghukum orang ini? Ini sangat tidak menghormati jalan surga? Sialan, mengapa itu tidak membunuhnya? Oh, kesengsaraan Surgawi ingin membunuhnya. Apakah kamu tidak melihat petir humanoid dari kaisar langit Yongzhen? Itu benar. Jika ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya, aku tidak bisa memikirkan apapun untuk berurusan dengannya. Semua orang membicarakannya, penuh kecemasan. Sialan, kesengsaraan Surgawi akan segera berakhir. Jika bocah ini membebaskan tangannya, bukankah kita benar-benar akan tamat? Melihat semua orang yang hadir, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya? Jangan lari! Jika kamu lari, aku akan meledakan langit lagi. Suke meraung ke langit, dan api kailin di tangannya bergulung, memancarkan panas yang mengancam. Setelah semua api dilebur oleh sistem, api baru yang dia kuasai adalah api kailin hitam putih. Meskipun itu bukan salah satu dari nyala api di daftar api tidak biasa, kekuatannya sebanding dengan api kaisar, yang menduduki peringkat pertama. Hanya dengan memegangnya di tangannya saat ini, orang dapat melihat bahwa kehampaan itu samar-samar terdistorsi oleh panas yang membakar. Melihat kesengsaraan Surgawi masih ingin melarikan diri, Suke tampak tidak sabar. Dia menunjuk dengan 10 jarinya, dan beberapa nyala api menyebar dan terjalin di udara untuk membentuk fire kailin yang besar. Kailin ini tingginya 10 meter, dan seluruh tubuhnya gelap. Matanya seperti pusaran air yang dalam, dan tubuhnya diselimuti oleh api putih. Mengaum. Begitu muncul, Flamikilin dengan sempurna melanjutkan kebiasaan Suke mengaum di langit. Arogan. Mendominasi. Tak tertandingi di dunia. Semua orang tercengang dan mendesah dengan emosi di hati mereka. Seperti tuan, seperti api. Begitu muncul, itu memprovokasi surga. Hanya api yang dipadatkan oleh Suke yang bisa melakukan hal seperti itu. Kesengsaraan Surgawi, aku akan memberimu hitungan 10. Jika kamu tidak kembali, jangan salahkan aku karena meledakan separuh langit ini. Suke berkata dengan arogan saat dia mengendalikan Flamikilin untuk mengelilinginya. Orang ini terlalu sombong. Dia hanyalah seorang kultifator, namun dia berani berbicara tentang meledaknya langit. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Anak ini terlalu sombong. Dia tidak akan hidup lama. Mereka yang menentang surga akan dihukum oleh surga. Itu benar. Emosi anak ini sangat sombong. Dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Semakin mendalam ranah kultifator, semakin mendalam pemahaman mereka tentang Dao Surgawi. Dao Surgawi benar-benar ada di dunia ini. Apa yang disebut karma dan retribusi berarti bahwa semua perkembangan sesuai dengan kendali Dao Surgawi. Bahkan kesengsaraan Surgawi adalah cobaan yang diberikan kepada para pembudidaya oleh Dao Surgawi. Agar berhasil melewati kesengsaraan Surgawi, kebanyakan orang akan mempertahankan penghormatan untuk Dao Surgawi selama proses kultifasi. Bagi mereka, Dao Surgawi adalah keberadaan yang paling kuat. Bahkan jika mereka berkultifasi ke alam kaisar abadi, mereka harus hidup di bawah selubung Dao Surgawi. Menyinggung Dao Surgawi tidak akan membawakan mereka jus buah yang enak. Sekarang setelah mereka melihat Suke begitu sombong dan berbicara tentang meledaknya langit, dia hanya mencari kematian. Para pembudidaya memandang Suke seolah-olah dia adalah orang mati dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Huh, anak ini telah memprovokasi Dao Surgawi berkali-kali sebelumnya. Bahkan jika Dao Surgawi baik hati, itu pasti tidak akan melepaskan anak ini kali ini. Itu benar. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa menantang kekuatan Dao Surgawi? Ketika kekuatan Dao Surgawi turun, dia pasti akan mati. Mata butves membelalak dan dia memarahi dengan keras, kamu sekelompok kura-kura tua. Kamu telah berkultifasi ke alam supremasi abadi dan kamu masih sangat pengecut. Melayani kamu dengan benar untuk menjadi supremasi abadi sepanjang hidupmu. Jadi bagaimana jika kamu meledak langit? Tidak bisakah langit meledak? Petik 2 Lelucon apa? Apakah menurutmu tiga kata, fraksi surga yang meledak adalah sebuah lelucon? Duan Giude juga bergema dengan keras. Seorang selesial prime mencibir dan berkata, kalian berasal dari benua surga. Kamu sama sekali tidak memahami situasi di benua awan surgawi. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Butves dan Duan Giude saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa artinya itu? Apakah benua awan surgawi berbeda dari benua surga dalam hal ini? Benua awan surgawi adalah tempat terdekat dengan alam dewa, dan juga merupakan tempat di mana persepsi dao surgawi adalah yang terkuat. Oleh karena itu, para kultifator di benua awan surgawi, terlepas dari kualifikasi mereka, memahami dao surgawi jauh lebih cepat daripada pembudidaya di benua lain. Selesial prime menunjuk ke atas kepalanya dan menjelaskan, tetapi dengan cara yang sama, semua yang Anda lakukan akan dipengaruhi oleh dao surgawi. Jika Anda bersumpah dengan dao surgawi, itu pasti akan menjadi kenyataan. Butves tiba-tiba menyadari, pantas saja kultifasimu begitu tinggi. Ternyata bukan karena kualifikasimu yang luar biasa. Uh, aku tidak bermaksud begitu. Faktanya, kultifasi kita tidak buruk. Ekspresi selesial prime membeku dan dia berkata dengan canggung. Duan Giude mengangguk berulang kali. Aku baru saja mengatakan, dengan begitu banyak raja surgawi dan prime surgawi, ini seperti pasar basah. Ini keuntungan geografis. Aku hanya mengatakan, dengan bakat lelaki tua ini, bagaimana kultifasiku bisa lebih lambat dari milikmu? Ya, bakat dewa ini luar biasa. Sejak aku datang ke benua awan langit, aku pasti akan segera melampauimu. Hari menjadi selesial prime sudah dekat. Guru Duan adalah seorang jenius. Guru Budves, Anda menyanjung saya. Selesial prime tidak bisa berkata apa-apa. Seharusnya aku tidak berbicara denganmu. Betapa tak tahu malu, tercelah dan cabul. Bagaimana mungkin seseorang mulai menyanjungku? Gemuruh. Di sisi lain, Tribulation Cloud yang masih kabur tiba-tiba berhenti. Petir emas mulai mengembun, dan cahaya kemasan yang kuat menyatu. Tekanan kuat datang, dan sepertinya beberapa keberadaan yang kuat sedang lahir di Tribulation Cloud. Melihat ini, Suki juga menekan api Kailin dan berkata perlahan, Oke, kamu masih bijaksana. Kalau begitu, orang suci yang bertindak tangguh ini tidak akan meledakkanmu hari ini. Kesengsaraan surgawi tampaknya memahami kata-kata Suki, dan petir menggelinding lebih keras, seolah-olah lebih kuat. Aduh, kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Nyatanya, aku masih orang yang sangat mudah diajak bicara. Suki melambaikan tangannya, tampak menakjubkan dan benar. Faktanya, bahkan jika kamu tidak menyingkat kesengsaraan guntur hari ini, aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Lagi pula, surga adalah yang terbesar, dan aku masih harus memberimu wajah. Semua orang melihat pemandangan ini dan semua tercengang. Kamu benar-benar berbohong melalui gigimu. Siapa yang mengatakan dengan agresif bahwa dia akan meledakkan langit? Sekarang kamu berani mengatakan bahwa kamu mudah diajak bicara. Tunggu. Kenapa kita percaya dia bisa meledakkan langit? Akhir dari bab ini. Bab 1728 Sistem Perencanaan Tertinggi. Orang-orang yang mengaum tiba-tiba bereaksi. Menurut Akal Sehat, jalan surga memang ada di atas langit. Tapi itu tidak berarti bahwa seseorang dapat merusak jalan surga dengan meledakkan langit. Lagi pula, kecuali kekuatan itu melibatkan rana jalan, meledakkan langit itu sendiri hanyalah sebuah provokasi ke jalan surga. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jalan yang dikembangkan suke tidak ditoleransi oleh jalan surga. Itu di luar jalan surga. Yang lain mengatakan bahwa meledakkan langit hanyalah sebuah provokasi, tetapi meledakannya langit benar-benar berdampak pada jalan surga. Kalau tidak, dengan kekuatan jalan surga, mengapa takut pada suke? Bahkan jika dia bisa menelan bencana kuno, lalu kenapa? Jalan surga bahkan tidak bisa memadatkan beberapa bencana kuno? Tapi tak seorang pun, termasuk suke, tahu tentang ini. Semua orang hanya berpikir bahwa kemampuan suke untuk menelan bencana kuno membuat jalan surga merasakan krisis, jadi itu membuat konsesi. Tapi hanya biksu tua yang menyadari kelainan itu. Aneh. Baru saja, tes guntur berikutnya diringkas. Mengapa dibujuk oleh pemuda ini hanya dengan beberapa kata? Alis putih biksu tua itu bergetar, dan dia berpikir dengan cepat, yang dipadatkan sekarang jelas bukan uji guntur sebelumnya. Mungkinkah uji guntur barusan memiliki arti khusus bagi pemuda ini? Bahkan jalan surga tidak-tidak berani memadatkannya dengan mudah? Gemuruh, Pada saat ini, ujian surga sepertinya telah selesai dipadatkan. Cahaya keemasan, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba bersinar di padang pasir. Sosok emas perlahan muncul dari lorong ini dan muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memancarkan aura yang kuat. Jelas, itu adalah petir humanoid lain yang terkondensasi dari bencana kuno yang kuat. Semua orang terkejut dan bingung. Baru saja, bahkan petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzhen tidak bisa berbuat apa-apa pada orang ini. Mungkinkah ada petir humanoid lain yang bisa menghadapinya? Mustahil, apakah ada eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Langit? Memikirkan hal ini, semua orang memikirkan kemungkinan, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Lebih kuat dari Kaisar Langit? Mungkinkah yang legendaris? Tuhan, ide ini sangat buruk sehingga terhapus dari benak semua orang begitu ide itu muncul. Mustahil, benar-benar mustahil. Para dewa telah lama menghilang dari dunia ini. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat memulihkannya. Namun, di detik berikutnya, kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba meledak. Petir emas seperti gelombang besar di laut, menerkam semua orang. Ledakan. Semua orang tertangkap basah dan langsung terlempar ke tanah oleh petir emas. Mereka dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan memuntahkan seteguk besar darah. Mereka sebenarnya sudah terluka parah. Bagaimana situasinya? Hanya gelombang kejut dari pemadatan yang cukup untuk menjatuhkan kita? Kesengsaraan surgawi macam apa yang dia panggil? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun, Sukai berdiri dengan bangga di tengah kilatan emas, tak bergerak. Hanya setelah kilat emas sudah cukup untuk membuat yang mulia abadi menderita, tetapi tampaknya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ayo, aku ingin melawan sepuluh. Sukai tidak merasakan aura Xiaorou. Mengetahui bahwa kesengsaraan surgawi tidak akan memadatkan Xiaorou lagi kali ini, dia hanya melambaikan tongkat hitam kecil itu dan berteriak. Ledakan. Begitu suaranya turun, sesosok emas muncul di seberkas cahaya, menatap dunia dengan merendahkan. Mata tanpa pupilnya penuh ketidakpedulian dan kekejaman. Ini, mengapa Kaisar Langit Yongzhen keluar lagi? Ketika semua orang melihat kemunculan petir humanoid, mereka semua tercengang, dan rasa kehilangan muncul di hati mereka tanpa alasan. Bukankah mereka semua dipukuli? Mengapa itu datang lagi? Bahkan Dao Surgawi tidak bisa begitu tatahu malu. Sukai juga tercengang, dan tiba-tiba mencibir dengan keras, Dao Surgawi apa omong kosong? Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih kreatif? Bagaimana cukup bagi satu orang untuk bertarung bolak-balik seperti ini? Petik 2 Gemuruh Tampaknya kata-kata Sukai telah merangsang kesengsaraan Surgawi, dan awan hitam sekali lagi meledak menjadi semburan guntur. Tunggu! Apa itu? Seorang Immortal Venerables yang bermata tajam menyadari ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka melihat bahwa setelah Kaisar Langit Yongzen, petir humanoid emas muncul di seberkas cahaya satu demi satu. Setiap kali petir humanoid muncul dan berdiri di samping, akan ada sinar cahaya tambahan yang menyelimuti petir humanoid tersebut. 2, 3, 4, 10 Seseorang menghitung dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Ada sepuluh petir humanoid. Wow! Gurun tiba-tiba menjadi gempar, dan semua orang menatap sepuluh sosok di langit seolah-olah mereka sudah gila. Ya Tuhan! Ini adalah petir humanoid yang paling menakutkan di kesengsaraan surgawi. Lihat, di sebelah mereka adalah Kaisar Langit Huan Yun, Kaisar Langit Mujiu, Kaisar Langit Cheng Yuan. Ini semua adalah Kaisar Langit ketika mereka masih muda. Sepuluh Kaisar Agung dari benua awan surgawi semuanya telah dipadatkan sekarang. Aku berkata, anak ini terlalu sombong, dan surga tidak akan pernah membiarkannya hidup. Ini adalah malapetaka yang mengakhiri dunia. Hanya ketika surga berpikir bahwa ada keberadaan yang menyimpang dari jalan surga, barulah akan ada malapetaka yang mengakhiri dunia. Seseorang berteriak dengan ngeri, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Sejak zaman kuno, ada total sepuluh Kaisar Langit tertinggi yang tercatat di benua awan langit, yang masing-masing adalah penghancur bumi, berpengetahuan luas dan kuat. Seiring berjalannya waktu, bahkan Kaisar Surgawi hanya bisa diubah oleh kekuatan waktu dan berubah menjadi segenggam tanah kuning. Hari ini, penguasa benua awan surgawi adalah empat Kaisar Surgawi dari empat sekte surgawi, tetapi sebelum mereka, ada juga Kaisar Surgawi yang luar biasa. Sekarang, kesengsaraan surgawi tidak hanya mengembangkan empat Kaisar Langit saat ini, tetapi juga citra Kaisar Langit yang telah meninggal. Huan Yun, Mu Jiuh, Cheng Yuan, Yong Zhen. Melihat masa lalu dan sekarang, sepuluh ini adalah eksistensi yang paling luar biasa. Sekarang setelah mereka semua memadat, itu sangat menakutkan. Sudah berakhir, anak ini telah menyinggung surga, dan surga tidak akan meninggalkannya jalan keluar. Kita sudah mati, Langit akan melampiaskan amarahnya pada kita. Tolong, biarkan aku keluar, aku tidak ingin mati di sini. Kelompok Raja Surgawi dan Prime Surgawi, hanya melihat petir humanoid dari Kaisar Surgawi ini, sudah menjadi gila sampai ekstrim. Perlu dicatat bahwa jika Raja Surgawi ini ada di sini dalam tubuh asli mereka, mereka semua dapat dihancurkan dengan satu tangan. Meskipun saat ini, semuanya adalah kilat humanoid yang dipadatkan oleh kesengsaraan Surgawi, ini adalah kilat humanoid dari sepuluh Kaisar Langit. Bahkan jika mereka hanya berada di Celestial Primary Alam, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Di tengah keributan, hanya Suki yang tersenyum kaget. Saudaraku yang baik dari jalan surga, aku bilang aku ingin sepuluh, dan kamu memberiku sepuluh. Kamu memberiku terlalu banyak muka. Dengan sepuluh petir humanoid ini, Thunderbolt bencana kuno di tubuhnya pasti bisa diisi ulang sepenuhnya. Hari ini adalah hari untuk membunuh mereka dan membentuk metodenya sendiri. Akhir dari bab ini. Bab 1729 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sepuluh petir emas berbentuk manusia berdiri di langit, dan di belakang mereka ada awan hitam dengan gemuruh-gemuruh. Aura kuat mereka menghantam wajah semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Tapi orang yang benar-benar kuat, tidak peduli seberapa besar ancamannya, akan mengangkat kepalanya dengan bangga dan tidak pernah menyerah. Huh, kamu ingin aku menyerah hanya dengan kekuatan Kaisar Surgawi? Tidak mungkin. Suke berdiri dengan bangga di depan semua orang, pakaiannya berkibar tertiup angin, ekspresinya acu-ta'acu. Jadi bagaimana jika itu langit? Bisakah langit menjadi tinggi dan perkasa? Mulai hari ini, aku, Suke, adalah pemimpin fraksi surga yang meledak, orang suci yang bertindak tangguh. Aku akan membiarkan seluruh benua awan langit mengingat nama. Suaranya seperti guntur yang teredam, bergema di udara. Semua orang merasakan aura agung dalam kata-kata Suke, dan mereka mengangkat kepala serempak untuk melihat sosok kurus itu. Dengan lambayan tangannya, api hitam dan putih muncul di belakangnya, membakar kehampaan. Simfoni takdir yang megah terdengar entah dari mana, dan suara Gukin sepertinya menekan hati semua orang. Apa, jenis musik apa ini? Membuat darahku mendidih. Bocah ini, sangat berani. Malapetaka kuno tepat di depan kita, dan dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Harus kukatakan, bahkan jika dia meninggal hari ini, aku khawatir kita akan selalu mengingat nama Suke. Saat semua orang menghela nafas dengan emosi, Suke tiba-tiba berteriak keras, aku ingin langit tidak lagi menutupi mataku. Aku ingin tanah ini tidak lagi mengubur hatiku. Aku ingin semua makhluk hidup mengerti maksudku. Aku ingin itu kaisar langit menghilang. Mulai sekarang, selama 10.000 tahun, aku, Suke, akan menjadi cahaya paling hijau di atas kepalamu, menyelimuti hidupmu, dan menjadi ketakutan terbesarmu. Momentum agungnya menyebar, membuat orang gemetar, anggota tubuh mati rasa, dan hampir tidak bisa mengendalikan tangan dan kaki mereka. Ya Tuhan, orang ini terlalu sombong. Di hadapan 10 sambaran petir berbentuk manusia dari kaisar surgawi, dia berani membuat komentar liar seperti itu. Semua orang tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan, dan mereka memiliki pemahaman baru tentang kesombongan Suke. Di hadapan jalan surga, dia tidak takut sama sekali, tetapi dia membuat komentar yang begitu liar. Jika dia selamat hari ini, Celestial Cloud Continent akan terbalik. Ledakan. Itu masih kaisar langit Yongzen yang mau tidak mau bergegas keluar dari berkas cahaya dan bertarung dengan Suke. Petir humanoid dari kaisar abadi lainnya tidak bergerak. Mereka tampaknya mempertahankan kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh kaisar abadi, dan mereka meremehkan untuk menyerang Suke bersama-sama. Kali ini, kekuatan kaisar langit Yongzen tidak bertambah, dan Suke dapat menghadapinya dengan mudah. Seorang kaisar abadi yang bermartabat hanya pada level ini? Saya rasa tidak. Apakah kamu memiliki keahlian unik? Tunjukkan padaku. Kamu adalah kaisar abadi. Apakah pantas bagimu untuk ditekan olehku? Suke mengoceh saat dia bertarung. 80% dari kekuatan tempurnya digunakan untuk memprovokasi. Dia sengaja menguji apakah kaisar langit Yongzen sadar atau tidak. Ketika dia menghancurkan petir humanoid sebelumnya, dia dengan jelas melihat tanda-tanda kesadarannya, jadi dia ingin menguji apakah itu memiliki kesadaran atau tidak. Lagi pula, dia masih harus tinggal di benua awan langit untuk waktu yang lama. Jika dia benar-benar diperhatikan oleh pihak lain, dia bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seorang selesial prime. Kaisar langit dari empat arah telah memerintah benua awan langit selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tak terduga. Jika dia mengincarnya, dia harus segera melarikan diri kembali ke benua surga, apalagi menyelamatkan Xiaorou. Pria yang benar-benar kuat bukanlah pria yang sembrono. Suke sangat jelas tentang ini. Tapi selama aku punya waktu, aku akan segera melampauimu. Suke memblokir pukulan petir humanoid dan berkata dengan percaya diri. Pria yang sangat kuat juga memiliki kepercayaan diri. Di depannya, jika ada gunung, dia akan memindahkannya, jika ada laut, dia akan mengisinya. Jika tidak ada kesempatan untuk bertindak tangguh, dia akan menciptakan kesempatan untuk bertindak tangguh. Tidak ada yang bisa menghalangi Suke. Bahkan Kaisar Surgawi pun tidak. Pada saat ini, petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Segel besar muncul dari udara tipis dan membombardir tubuh Suke dengan ganas. Suke lengah dan tidak bisa menghindarinya. Tetapi dia melawannya dengan bantuan holifisike kelas 2 dan kemampuan pemulihan otomatis dari sistem. Hei, hei, seni sihirmu ini sama sekali tidak menyakitkan. Suke menyeringai dan langsung mengoperasikan metode kultivasinya, memobilisasi kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Sosoknya melintas dan dia bergegas tepat di depan petir humanoid. Terlalu lemah, kembali. Teriak Suke, dan aura di sekitar tubuhnya meletus saat dia dengan berani meledakan tinju tangguhnya. Petir humanoid, yang seharusnya tidak memiliki kesadaran, memiliki pandangan terkejut di matanya saat ini, dan menyilangkan lengannya untuk memblokir pukulan ini. Suke dengan tajam menangkap perubahan di mata pihak lain dan mencibir, kamu benar-benar memiliki kesadaran. Sepertinya kamu kaisar surgawi tidak begitu setia pada jalan surga. Ketika tinjunya akan jatuh, Suke tiba-tiba menghentikan momentum tinjunya, memutar tubuhnya di udara, membuat lingkaran penuh dengan tinjunya, dan meledak lagi. Momen penundaan inilah yang menyebabkan celah muncul dalam gerakan petir humanoid. Bang! Petir humanoid dari kaisar langit Yongzen langsung diledakkan dan digulung menjadi awan petir. Suke berdiri dengan bangga di tempatnya, merentangkan pergelangan tangannya, dan berkata dengan ekspresi menghina, Kupikir kaisar surgawi itu kuat, tetapi ternyata mereka hanya sekuat ini. Dalam pembatasan itu, para raja surgawi dan prime surgawi yang terperangkap benar-benar tercengang. Ya Tuhan, orang ini menjadi lebih kuat lagi. Dia jelas ditekan sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar bisa menekan petir humanoid dari kaisar langit Yongzen. Ini mengerikan. Dan, fisik seperti ini yang menjadi lebih kuat dalam pertempuran, aku khawatir tidak ada yang bisa menahannya di masa depan. Suke melihat sembilan petir humanoid yang tersisa di atas kepalanya, dan matanya secara bertahap menjadi serius. Jika sembilan petir humanoid berikutnya seperti Yongzen, dengan sentuhan kesadarannya sendiri, maka bahkan dewa langit yang merangkul segalanya tidak akan bisa menghentikan mereka. Dan dalam proses bertarung dengan Yongzen, Suke juga menemukan satu hal. Petir humanoid yang terkondensasi oleh jalan surga seharusnya tidak memiliki kesadaran, tetapi Yongzen telah melanggar hukum ini. Itu hanya bisa berarti bahwa dia sudah berusaha merebut kekuatan jalan surga. Kamu kaisar langit, di permukaan, menghormati jalan surga, tetapi secara pribadi, kamu bukan orang baik. Hati Suke terasa dingin, dan dia merasa semakin tidak nyaman dengan Xiao Roux yang tinggal di Elysium. Menurut pendapatnya, empat kaisar langit sepertinya bukan tipe orang baik yang akan melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan kejeniusan tiada taraf hanya karena mereka menemukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan dari Xiao Roux. Selain itu, Suke tidak bisa memikirkan alasan lain. Gemuruh? Tampaknya karena Yongzen dikalahkan, kesengsaraan surgawi samar-samar marah, dan ada guntur dahsyat lainnya. Sembilan sosok tak bergerak pertama-tama bergetar, dan kemudian perlahan melayang ke arah Suke. Pada saat yang sama, petir humanoid dari kaisar langit Yongzen juga keluar dari awan petir, dan luka di tubuhnya dengan cepat disembuhkan oleh petir. Pada saat ini, tekanan besar turun. Sepuluh kaisar telah tiba. Akhir dari bab ini. Bab 1730 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di dalam batasan, itu sangat sunyi. Semua orang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke sepuluh sosok emas di langit dengan kaget. Tidak ada lagi pikiran di benak mereka. Tekanan kuat sepuluh kaisar hampir menyebabkan otak mereka hancur. Sialan, cepat dan sebarkan teknik kultifasimu. Ini bukan tekanan yang bisa kami tanggung. Celestial Prime dengan basis kultifasi tertinggi merauh marah. Kekuatan inti surgawi di tubuhnya melonjak, dan dia dengan cepat mengucapkan mantra. Orang-orang lainnya juga bereaksi dan secara bersamaan mengaktifkan teknik kultifasi mereka, menggunakan kekuatan inti surgawi mereka untuk merapal mantra untuk menahan tekanan yang turun dari langit. Meski reaksi semua orang sudah sangat cepat, masih ada sekelompok Raja Abadi yang langsung pingsan bahkan sebelum mereka bisa mengaktifkan teknik kultifasi mereka. Kekuatan kaisar abadi, bahkan jika itu hanya klon petir humanoid, sudah cukup untuk membuat semua orang kewalahan. Terlebih lagi, tidak hanya ada empat kaisar abadi, tetapi juga enam kaisar abadi yang kuat di masa lalu. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Apakah ini tekanan dari kaisar abadi? Salah satu penguasa abadi ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan teknik kultifasinya untuk menghidupi dirinya sendiri. The Immortal Sovereigns of the Immortal Sovereigns era sudah memiliki tekanan seperti itu. Seberapa kuat Immortal Sovereigns dari era saat ini? Sisanya juga dalam ketakutan dan gentar, dengan gila-gilaan mengedarkan teknik kultifasi mereka karena takut mereka akan mati di sini jika mereka tidak berhati-hati. Namun, Suki tidak bereaksi sama sekali. Dia berdiri di bawah sinar dan menatap langit dengan kegembiraan di matanya. Itu benar. Aku pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Itu normal bagiku untuk melawan sepuluh orang. F asteris CK Semua orang tidak lagi mengagumi Suki, tetapi dari lubuk hati mereka, mereka merasa bahwa dia adalah orang gila. Bahkan orang yang paling sombong pun tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melawan sepuluh kaisar abadi. Gila! Dia adalah orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Celepuk! Para raja surgawi yang baru saja keluar dari mantra pembatas dan telah tenggelam dalam perjalanan mereka selama ini tiba-tiba melihat pemandangan ini. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah dengan pantat mereka. Anggota tubuh mereka lemas dan mereka berkeringat deras. Apa-apa yang sedang terjadi? Petir humanoid dari sepuluh kaisar abadi? Tidak hanya ada empat kaisar agung abadi, tetapi juga ada enam kaisar abadi kuno yang pernah muncul dalam sejarah. Apa yang dilakukan anak ini? Bagaimana kesengsaraan surgawi menciptakan lawan yang begitu kuat? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah balas dendam atas pemusnahan seluruh klan. Di luar penghalang pembatas, Bootface dan Duan Giude saling memandang dengan cemas. Mereka berkumpul bersama dan berdiskusi dengan suara rendah. Aku bilang, bukankah anak itu terlalu gila? Aku rasa begitu. Beraninya dia bertindak begitu angku di depan sepuluh kaisar langit? Ekspresi Bootface tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi panik. Dewa ini tiba-tiba teringat bahwa masih ada pakaian yang tertinggal di rumah. Sebentar lagi akan turun hujan, jadi aku harus segera pergi. Duan Giude juga menepuk pahanya dan berkata dengan sadar, benar, orang tua ini masih memiliki api di rumahku. Akan sangat buruk jika rumahnya terbakar? Kedua penipu itu berbicara satu demi satu, dan segera berpencar untuk melarikan diri. Kecepatan mereka seolah-olah puntung mereka terbakar. Ketika biksu tua, yang bersembunyi di samping, melihat reaksi pria dan anjing itu, meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, membaca kitab suci Buddha, dan mempelajari hati manusia, untuk sesaat dia bingung. Bukankah kedua orang ini berteman dengan anak itu? Mengapa mereka meninggalkannya begitu saja dan melarikan diri? Melihat hubungan mereka, sepertinya mereka bukan saudara palsu. Sesaat kemudian, biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami masalah ini, jadi dia memfokuskan kembali perhatiannya pada Suke. Dia bahkan tidak peduli apakah Suke adalah reinkarnasi dari Buddha sejati atau bukan. Sebaliknya, dia ingin tahu tentang bagaimana dia akan bertarung melawan petir humanoid sepuluh kaisar langit. Meskipun petir humanoid ini hanya ada di Celestial Primary Allem, mereka semua adalah pahlawan dari generasi mereka. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia mungkin harus mengeluarkan banyak energi dan bahkan menggunakan asalnya untuk menghadapinya. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Ada pun reinkarnasi dari Buddha sejati. Amitabha, biksu tua ini merasakan aura Buddha yang kuat dari anak ini. Dia pasti arhat kita. Biksu tua itu bernyanyi dan menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, selama dia memiliki aura Buddha dan cukup kuat, tidak masalah besar untuk membawanya kembali menjadi seorang arhat. 300 mil jauhnya, seorang pria dan sekor anjing bertemu lagi. Butfes meletakkan sekop yang dia gali ke arah Suke dan tertawa terbahak-bahak. Oh, Guru Duan, kebetulan sekali. Bukankah kamu pulang untuk mematikan api? Guru Ergou, kita benar-benar ditakdirkan. Bukankah kamu kembali untuk mengambil pakaianmu? Duan G.U.D. juga menyimpan disarai yang baru saja dia siapkan dan berteleportasi ke tanah kesengsaraan surgawi, dan berkata dengan senyum malu. Hei, yang mulia tiba-tiba merasa bahwa keselamatan Brother Achilles tidak sepenting sepotong pakaian, kata Butfes dengan benar. Sebagai wakil pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, adalah tugasku untuk menyelamatkan pemimpin fraksi. Mata Duan G.U.D. dipenuhi air mata. Dia meraih tangan Butfes dan berkata dengan penuh semangat, kata-kata Guru Butfes benar-benar mencerahkan. Saya sangat tersentuh. Kemudian dia menyeka air matanya, saya juga berpikir bahwa sebagai penatua dari fraksi surga yang meledak, Bahkan jika Brother Achilles ditakdirkan untuk mati dalam kesengsaraan surgawi hari ini, setidaknya kita harus membawa tubuhnya kembali dan membiarkannya beristirahat dengan damai. Guru Duan Guru Butfes Pria dan anjing itu saling memandang dengan air mata berlinang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Duan G.U.D. menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Jika demikian, mengapa kita tidak menggunakan spell di saya dan kembali bersama untuk menyelamatkan Brother Achilles? Butfes membuang sekop di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Oke. Terserah kamu, Guru Duan. Duan G.U.D. mengatur spell di saya. Cahaya berangsur-angsur menjadi cerah dan sosok mereka berangsur-angsur menjadi kabur. Mereka saling memandang dan tersenyum ramah. Butfes, D.Asterismen, aku tidak percaya aku tidak bisa membodohi orang tua ini. Duan G.U.D., H.M.P.H., aku tahu kamu akan kembali. Kedua penipu ini tidak mengira Suke akan kalah sejak awal. Itu karena mereka mengenal Suke dengan sangat baik. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya diri. Karena dia memilih untuk bertarung melawan petir humanoid 10 kaisar abadi, itu berarti Suke yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Semua yang terjadi barusan hanyalah pertunjukan yang dilakukan oleh keduanya untuk mengelabui pihak lain. Lagi pula, jika salah satu dari mereka pergi dan Suke menangani petir humanoid nanti, bukankah dia bisa memerah semua raja abadi dan supremasi abadi yang hadir? Untuk menikmati keuntungannya sendiri, keduanya menggunakan skema. Sayangnya, mereka berakhir dengan hasil yang sama. Perhatian biksu tua itu tertuju pada Suke ketika dia tiba-tiba merasakan aura teleportation array di sampingnya. Dia tercengang ketika dia melihat lebih dekat. Bukankah keduanya baru saja pergi? Mengapa mereka tiba-tiba kembali? Dia melihat lebih dekat. Tuhan yang baik. Anjing itu memiliki aura artefak abadi. Itu jelas diam-diam bersiap untuk menekan pihak lain. Aura pembunuhan samar melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu. Targetnya adalah anjing itu. Namun, dia masih memiliki ekspresi yang baik di permukaan. Yang terbaik adalah menggambarkannya sebagai menyembunyikan belati di balik senyuman. Biksu tua itu hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah semua anak muda saat ini bertingkah seperti ini? Mereka sama sekali tidak peduli dengan etika bela diri. Akhir dari bab ini.